selamat menikmati nanti ini kemungkinan seharian penuh sehingga saya tidak bisa melakukan perkuliahan dengan kalian semua namun demikian kita tetap akan proses belajar dengan melalui media online yaitu dengan video pembelajaran nah setelah kita melakukan proses perkuliahan sebelum UTS maka sekarang saatnya kita akan melakukan workshop ataupun pembelajaran juga melakukan praktek dimana rencana awal kita akan membangun sebuah app store gitu ya dimana teman-teman nanti bisa melakukan atau membuat marketplace dimana nanti setiap masing-masing kelompok harus mampu merencanakan, membuat, dan mensosialisasikan serta memasarkan kepada langsung masyarakat umum ataupun teman-teman kalian nah disini sebelum kita membuat sebuah aplikasi teman-teman harus memetakan terlebih dahulu kebutuhan modul yang ingin dibangun ya jadi nanti tolong teman-teman perkelompok membuat main mapping itu kaitannya dengan masalah menu yang akan dibuat oleh aplikasi ya oleh aplikasi kalian jadi nanti yang pertama kalian cari disini ya yaitu adalah nama aplikasinya apa ya atau nama toko kita fokus kepada toko online ya kemudian setelah itu nanti teman-teman silahkan di identifikasi umpamanya pertama toko itu ya sebentar toko itu harus memiliki nama toko ya nah seperti itu kemudian disini nanti ada logo seperti itu kemudian ada alamat dan kontak nah ini nanti dibuat seperti ini kemudian teman-teman disini nanti harus membuat kira-kira modul apa aja ya jadi ada nama toko ada modul alamat kemudian disini juga ada modul produk umpamanya nah produk kalian itu nanti apakah langsung dijual atau terdiri dari beberapa kategori lagi gitu ya ini contoh umpamanya produk disini ya ada kategori baju umpamanya ini kalau kita bicara passion gitu ya ada kategori celana umpamanya nah seperti ini kemudian berikutnya lagi identifikasi lagi toko kalian ingin bisa melakukan apa oh saya ingin bisa toko itu katakanlah komunikasi ya pihak WA nah seperti itu jadi ini nanti ada modul ininya nah begitu ini memungkinkan teman-teman bisa menaruh nomor WA nya di app store kalian kemudian berikutnya selain itu adalah sosial media ya sosial media itu harus ada nah sosial medianya nanti kalian tuliskan ya disini facebook url nya apa nanti kalian buat ya kemudian instagram url nya apa kalian buat kemudian twitter ya itu apa kalian buat juga kemudian WA kalian buat juga kalau memang ada gitu ya kemudian tiktok itu apa nah ini nanti teman-teman harus membuat seluruh jaringan media sosial ini ya jadi nanti khusus di dalam promosi di akhir itu kalian harus membuat video-video promosi seperti itu ya jadi hal yang paling pertama teman-teman nanti siapkan ya main map seperti ini sembari nanti dibuat naskahnya ya jadi nama tokonya apa segala macam kalian nanti bikin naskah mulai daripada pendahuluan ya kayak begitu nanti tata naskahnya saya sampaikan pada saat di tengah perkuliahan pertemuan berikutnya tetapi disini kalian cukup membuat ini dulu ya cukup membuat seperti ini dulu persiapkan dari sekarang diskusikan dengan teman-teman kira-kira kalian ingin menggunakan apa namanya bisnis apa nah platform yang akan kita gunakan yaitu nanti menggunakan platform dagangin ya ini platform sengaja saya bangun untuk UMKM nah nanti semua kita menggunakan itu ya nanti kebijakan ini kemungkinan ada di pertemuan kedua tapi sekarang yang harus kalian siapkan dari ini semua ya untuk apa namanya persiapannya jadi yang pertama ya yang harus kalian siapkan yaitu sudah pasti narasi nah ini kalian harus persiapkan narasi ya atau deskripsi nah ini kemudian berikutnya kalian juga harus persiapkan foto ya atau gambar ilustrasi ini yang bagus gitu ya kemudian jika memang diperlukan kalian juga persiapkan video nah ini ini yang harus kalian siapkan sama yang terakhir adalah administrator ya terkait dengan masalah pemeliharaan pembuatan dan lain sebagainya nanti teman-teman tetap buat ya jadi ini nanti dibagi-bagi tugasnya siapa-siapa mengerjakan apa ya jadi nanti minggu depan ini tolong nanti dibuat di-upload ke aplikasi ruang dosen ya sesuai dengan pertemuan setelah UTS kayak begitu jadi yang pertama di dalam tugas ini ya kalian satu itu kelompok apa ya itu kelompok apa kemudian membuat tugas ya membuat tugas itu dengan nama toko apa ya jadi kalian akan membuat toko apa nih ya jadi ada nama kelompok nama toko setelah itu nanti kebaru kalian buat main map ya nah ini tugasnya nih ya ini tugas buat main map seperti ini gambarannya seperti ini kayak begitu ya nah tetapi nanti untuk tugasnya kalian bisa melihat ya dari mana tadi tuh yang kemana tadi ngilangnya ya tadi udah saya buang mah tadi tuh nah ini ya kayak gitu jadi seperti ini nanti dibuatnya kayak begitu oke jadi itu dulu pertemuan kita sekarang ini ya siapkan dari sekarang dengan main map ini tapi kalian buat dengan cara membuat naskah ya jadi ini bab satu pendahuluan nih kayak gitu kalian kalian menjelaskan latar belakang terus kalian berencana membuat toko apa ya kenapa itu dibuat nah nanti baru udah tuh ini adalah gambaran main mapnya ya seperti itu nah setelah dari sini nanti baru kita akan masuk ke dalam perancangan tetapi itu nanti masuk di bab kedua ya untuk yang sekarang ini persiapkan kalian untuk membuat pemetaan modul pembangunan aplikasi seperti ini saya kasih tahu lagi ya sekali lagi bahwa pembangunan ataupun pembelajaran kita terkait dengan pembuatan aplikasi e-commerce itu nanti berbasis aplikasi ataupun framework dari dagangin.online ya seperti itu tapi itu nanti sama-sama nanti kita akan pelajari di apa namanya minggu berikutnya ya oke demikian penyampaian saya untuk modul ataupun pertemuan kita setelah UTS ya kalian kerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan kalian saya ucapkan terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati